Jajaran Polres Marowali menggelar sidak ke pasar sentral Bungku dan Sualayan maupun toko-toko yang ada di wilayah kecamatan Bungku Tengah. Hal itu dilakukan untuk antisipasi melonjaknya harga dan aksi warga Borong Sembako karena adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk daerah Sulawesi Tengah sendiri yang mana saat ini telah dinyatakan dua orang positif COVID-19. Dari hasil pengecekan harga di beberapa toko untuk beras yang 50 kg dijual dengan harga 525.000 rupiah dari harga sebelumnya 510.000 rupiah. Untuk beras 20 kg dijual dengan harga 220.000 rupiah dari harga sebelumnya 205.000 rupiah. Sementara untuk gula pasir dijual dengan harga 20.000 rupiah dari harga sebelumnya 15.000 rupiah. Begitu pula dengan harga telur ayam per raknya dijual dengan harga 50.000 rupiah dari harga sebelumnya 48.000 rupiah. Kasat Bin Mas Polres Morowali AKP yang siber PD mengatakan pengecekan harga pasar tersebut dilakukan karena adanya wabah virus corona hal itu guna untuk mengantisipasi lonjakan harga. PD juga berharap agar para pedagang tidak menaikkan harga sehingga menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu untuk harga disualayan dan minimarket harga sejumlah bahan pokok yang disebutkan di atas masih terbilang stabil. Penanggung jawab Alphamidi wilayah Morowali Ahmad menyebutkan untuk harga masih tetap stabil seperti harga awal. Tidak ada kenaikan harga walaupun ada wabah corona, pihaknya akan tetap menjual sesuai harga acuan awal. Masih stabil Pak, kami tetap menjaga harga, di luar dari ada isu corona ini kita masih tetap stabil kalau ada isu. Dari Kabupaten Morowali, Abdul Harijh Haryanto, Suat TV News melaporkan. Dari Kabupaten Morowali, Abdul Harijh Haryanto, Suat TV News melaporkan.